Intro Hai teens, semoga kamu senantiasa diperlengkapi Tuhan untuk menjalani hari ini. Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Manda Raika Dandel dalam buku nenungan teens for price. Dengan judul tidak sempurna. Bersama saya pendeta Dina. Bahan bacaan kita diambil dari Efesus pasal 1 ayat 1-4 dan yang menjadi fokus perlengungan kita pada pagi hari ini di ayat yang keempat yang berkata Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Teens, kamu pernah gak membeli barang yang cacat? Mungkin sebagian dari kita menolak untuk membeli barang yang cacat. Namun, mengapa barang yang cacat itu tetap saja dijual? Salah satu alasannya adalah karena barang itu sudah dibuat hingga selesai. Pabrik yang membuatnya akan rugi kalau membuangnya. Biaya produksi yang sudah dikeluarkan tentu tidak sedikit. Akhirnya, produsen memilih untuk tetap menjual produk yang tidak sempurna itu ke pasaran agar tetap mendapat keuntungan. Teens, tidak sempurna bukan berarti tidak berguna. Barang yang cacat biasanya memiliki kesalahan kecil yang tidak fatal. Barang yang masih bisa berfungsi, hanya saja tidak optimal. Inilah yang membuat barang itu masih bisa dijual. Harganya pun jauh lebih murah. Tetap banyak yang mencarinya dan menggunakannya. Teens, hal inilah yang ditekankan oleh Paulus dalam teks Alkitab kita hari ini. Paulus menyapa jemaat di Efesus dengan menegaskan kembali apa yang menjadi dasar iman Kristen. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Paulus juga menyadari bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Sebelumnya, Paulus dikenal mengis. Ia bukanlah orang yang sempurna. Namun, Tuhan memilih Paulus dan menjadikannya seorang penginjil yang luar biasa. Teens, tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun, kita diminta untuk tetap menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umatnya. Maka untuk tetap menjaga kekudusan di hadapannya, kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan. Melalui Kristus, kita semua dibebaskan dari dosa dan maut. Kita yang tidak sempurna ini sudah disempurnakan dalam penembusan Kristus. Jadi, walaupun kita tidak sempurna, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dan terlebih bagi Tuhan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!